Intro Dia adalah salah satu tokoh dunia yang paling terkenal, tetapi juga seorang tokoh yang dibenci dalam sejarah. Dia juga kepala arsitek Perang Dunia Kedua. Setelah kenaikannya ketampu kekuasaan sebagai pembimbing partai nasi pada tahun 1920-an, kebijakan antisemitnya menyebabkan kematian lebih dari 6 juta orang Yahudi selama Hologus dan memperkuat reputasinya sebagai salah satu orang paling terkenal dalam sejarah. Terlahir dengan nama Adolf Hitler, lahir pada tanggal 20 April tahun 1889 di Brenau iming, sebuah kota di Austria dekat perbatasan kekaisaran Jerman. Ayahnya bernama Eloy Sittler yang bekerja sebagai pejabat biaya juke di negaranya. Ibunya merupakan istri ketiga dari ayahnya yang bernama Clara Pols. Dia adalah anak keempat dari enam bersaudara. Saudara-saudaranya bernama Gustav, Ida, Otto, Edmund, dan Paula. Di rumah itu juga tinggal anak-anak ayahnya dari pernikahan sebelumnya. Mereka adalah Alois Junior dan Paula. Ayahnya, Alois, adalah anak yang terlahir tidak sah. Jadi untuk sementara waktu, ayahnya memakai nama keluarga ibunya, yaitu Sieg Kluber. Tetapi pada tahun 1876, dia telah menetapkan klaim keluarganya atas nama keluarga Hitler. Adolf Hitler sendiri tidak pernah menggunakan nama keluarga lain. Setelah ayahnya pensiun dari Dinas Biacuke Negara Bagian, sebagian besar masa kecil Hitler dihabiskan di Linz, Austria. Dan dia juga menempuh pendidikan di kota ini. Sebagian besar sejarawan berpendapat bahwa dia dianggap sebagai siswa biasa-biasa saja. Meskipun sebenarnya ayahnya menginginkan putranya itu mengikuti karirnya di kantor Biacuke, tetapi rupanya Hitler memiliki pilihan karir sendiri. Dia ingin mengejar mimpinya menjadi seorang seniman. Karena hal inilah, dia memiliki hubungan yang sulit dengan ayahnya. Karena ayahnya sangat menentang keras minat putranya pada seni rupa. Ketegangan ayah dan anak ini semakin meningkat ketika ayahnya mengirim Hitler ke Real School, sejenis sekolah menengah di Linz, pada September tahun 1900. Di sekolah, Hitler pun menunjukkan penolakan terhadap ayahnya sebagai siswa yang kurang berprestasi dan berperilaku buruk. Bertahun-tahun kemudian, Hitler pernah mengatakan bahwa dia dengan sengaja tampil sebagai siswa yang buruk sebagai bentuk perlawanan kepada ayahnya bahwa dia harus diizinkan untuk mengejar mimpinya menjadi seorang seniman. Karena sering berbeda pendapat dengan ayahnya, tidak jarang dia sering mendapat pukulan dari ayahnya. Tetapi ibunya selalu menjadi malaikat pelindungnya. Alois Hitler meninggal pada tahun 1903. Meskipun Hitler takut dan tidak menyukai ayahnya, dia adalah anak yang berbakti kepada ibunya. Dia sangat menyayangi ibunya. Menurutnya, ibunya adalah seorang wanita yang penyayang dan sabar. Tetapi banyak menderita karena sifat kasar dan keras ayahnya. Setelah kematian ayahnya Alois, pada tanggal 3 Januari tahun 1903, prestasi Hitler di sekolah memburu. Ibunya menginjinkan Hitler berhenti sekolah untuk sementara waktu. Dia kemudian pindah sekolah di Real School di Steyer pada September tahun 1904. Tetapi pada musim gugur tahun 1905, setelah lulus ujian susulan dan ujian akhir, Hitler berhenti melanjutkan pendidikan tanpa keinginan apapun untuk melanjutkan pendidikannya atau membina karir. Adolf Hitler selalu berkata ingin mengejar mimpinya sebagai seniman pelukis. Karena keinginannya inilah yang selalu membuatnya berbeda argumen dengan ayahnya. Sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah dia seorang pelukis yang baik? Setelah meninggalkan sekolahnya sejak tahun 1905, Hitler menjalani kehidupan Bohemia di Wiena, Austria. Dia mulai mencari nafkah dengan melukis kartu pos dengan cat minyak. Dia pun sering berpindah-pindah tempat di hostel atau rumah penginapan di Wiena. Niatnya untuk belajar seni pun sudah tidak tertahankan. Hingga pada akhirnya dia mendaftar di Akademi Seni Rupa di Wiena. Tetapi dua kali dia gagal masuk ke Akademi Seni Rupa tersebut, yaitu pada tahun 1907 dan tahun 1908. Alasan tidak diterimanya dikarenakan dia tidak cocok melukis. Dia, bagaimanapun, secara teknis lukisannya biasa-biasa saja. Dia gagal dalam ujian Sekolah Umum Seni Lukis di Akademi Seni Rupa yang pertama dikarenakan bentuk lukisan manusia yang dia gambar dirasa aneh oleh pengujinya. Kali kedua dia ikut ujian masuk lagi, gambar sampelnya dianggap berkualitas buruk, sehingga dia bahkan tidak diterima dalam ujian masuk. Direktur Akademi menyarankan agar Hitler mempelajari arsitektur, namun ia tidak memenuhi persaratan akademik. Pada tanggal 21 Desember tahun 1907, ibunya meninggal dunia pada usia 47 tahun, dikarenakan sakit. Setelah ditolak Akademi untuk kedua kalinya, Hitler kehabisan uang, apalagi ibunya sudah meninggal, sehingga tidak bisa untuk membantu masalah finansialnya lagi. Karena sudah tidak memiliki uang lagi, pada tahun 1909, ia tinggal di tempat penampungan Tunawisma. Dan pada tahun 1910, ia menetap di sebuah rumah pekerja miskin di Meldermann Street. Pada bulan Mei tahun 1913, Hitler pindah ke Munis di negara bagian Bavaria, Jerman. Para sejarawan yakin, ia keluar dari Wiena untuk menghindari wajib militer ke Angkatan Darat Austria. Hitler kemudian mengklaim bahwa ia tidak mau berdinas di Kekaisaran Habsburg karena percampuran ras di dalam tubuh Angkatan Darat. Setahun setelah kepindahannya ke Munis, Perang Dunia I pecah pada tahun 1914. Ketika itu usianya di pertengahan 20-an. Hitler kemudian mengajukan petisi kepada Raja Bavaria untuk menjadi sukarelawan dalam tentara Jerman. Ia diterima pada bulan Agustus tahun 1914. Meski masih berkewarga negaraan Austria, dia pun berdinas di Angkatan Darat Bayern, bagian dari tentara Jerman. Dia ditempatkan di resimen infanteri cadangan Bayer 16 dan bertugas sebagai pengirim berita di front barat di Perancis dan Belgia. Menghabiskan nyaris separuh waktunya di belakang garis depan. Ia terlibat dalam pertempuran Ypres pertama, pertempuran Som, pertempuran Arras, dan pertempuran Pasendal dan sempat mengalami cedera kaki dalam pertempuran di Som. Pada tahun 1918, dia sempat buta sementara waktu karena serangan gas pasukan Inggris di dekat Ypres. Atas keberaniannya, ia diberi penghargaan salib besi kelas kedua pada tahun 1914 dan salib besi kelas 1 pada bulan Agustus tahun 1918. Di mana penghargaan ini boleh dibilang sangat langka diberikan kepada seseorang yang berpangkat rendah seperti Hitler. Pengalaman tersebut memperkuat semangat patriotisme Jerman dalam dirinya. Dia terkejut ketika berita datang tentang kenjatan senjata dan kekalahan Jerman dalam Perang Dunia I pada tahun 1918. Seperti nasionalis Jerman lainnya, dia percaya tentara Jerman telah dikianati oleh para pemimpin Sipil dan Markis. Setelah Perang Dunia I, Hitler kembali ke Bunis pada tahun 1919. Tanpa pendidikan formal dan prospek karir, ia mencoba bertahan di Angkatan Darat selama mungkin. Pada Juli tahun 1919, ia ditunjuk sebagai agen intelijen untuk sebuah komando mata-mata. Misi awalnya adalah menyatukan kepentingan kelas pekerja dengan nasionalisme Jerman yang kuat. Ia pun menyusup ke Partai Buruh Jerman. Saat mengawasi aktivitas Partai Buruh Jerman, Hitler tertarik pada pemikiran sang pendiri partai, yaitu Anton Drexler. yang anti-Semit, nasionalis, anti-kapitalis, dan anti-Markis. Drexler menyukai pemerintahan aktif yang kuat, versi sosialisme non-Yahudi, dan solidaritas kalangan masyarakat. Memiliki energi karismatik dan kemampuan pidatonya yang terampil, membantu mendorongnya dalam barisan partai. Anton Drexler mengundangnya untuk bergabung dengan partainya. Hitler menerima tawaran tersebut pada 12 September tahun 1919 dan menjadi anggota partai ke-55. Demi meningkatkan daya tariknya, Partai Buruh Jerman mengubah namanya menjadi Partai Buruh Sosialis Nasional Jerman atau Partai Nasi. Dalam salah satu gerakan jenius propaganda Hitler, dia mengadopsi versi simbol kuno Hakenkreuz atau salib berkait sebagai lambangnya. Hitler secara pribadi merancang bendera partai menyesuaikan dengan simbol swastika itu dan menempatkannya dalam lingkaran putih dengan latar belakang merah. Hitler keluar dari Angkatan Darat pada Maret tahun 1920 dan mematapkan diri untuk meningkatkan posisinya di dalam partai. Dia segera menjadi terkenal karena pidatonya yang menentang perjanjian Versailles, politisi saingan, Markis, dan Yahudi. Hanya butuh waktu dua tahun sejak dia bergabung dengan partai, dia berhasil menjadi penguasa partai yang pada awalnya dipimpin oleh Anton de Rekseler. Pada tahun 1921, Hitler menggantikan Anton de Rekseler sebagai pemimpin partai nasi. Dia memanfaatkan ketidakpuasan publik terhadap Republik Wemmer dan ketentuan hukuman dari Perjanjian Versailles. Banyak mantan perwira Angkatan Darat yang tidak puas di Munis bergabung dengan nasi. Pada tanggal 8 November tahun 1923, Hitler dan pasukannya mengkudeta pertemuan publik Perdana Menteri Bavaria yaitu Gustav Ritter von Kahr. Dia mengumumkan bahwa revolusi nasional telah dimulai dan menyatakan pembentukan pemerintahan baru. Tapi setelah pertarungan singkat yang mengakibatkan beberapa kematian, kudeta yang dikenal sebagai Pats itu pada akhirnya dapat digagalkan. Hitler kemudian ditangkap dan diadili karena pengkhianatan tingkat tinggi dan mendekam selama 9 bulan di penjara. Selama waktu itu, sebagian besar volume pertama buku yang berjudul Menkamp atau Perjuanganku didiktekan kejilid kedua oleh Rudolf Hiss. Dua buku itu adalah karya propaganda dan kebohongan Hitler di mana buku tersebut berisi rencana Hitler untuk mentransformasi masyarakat Jerman menjadi masyarakat berdasarkan ras. Dengan jutaan pengangguran, depresi hebat di Jerman memberikan kesempatan politik bagi Hitler. Pada tahun 1932, Hidenberg terpilih kembali dalam pemilihan presiden dengan mudah mengalahkan Adolf Hitler sebagai pesaing utamanya. Hidenberg menunjuk Hitler sebagai kanselir untuk meningkatkan keseimbangan politik. Posisi ini dia manfaatkan untuk membuat kekuasaan diktator menjadi legal di mata hukum. Keputusan Restakfire yang nama resminya adalah keputusan Presiden Reis untuk perlindungan rakyat dan negara diumumkan setelah terjadi peristiwa kebakaran yang mencurigakan di gedung parlemen pada 27 Februari tahun 1933. Hukum itu menangguhkan hak-hak dasar dan mengizinkan penahanan tanpa pengadilan. Hitler juga merancang dan menyetujui hukum habilitasi. Dengan aturan itu, kabinetnya memiliki kekuasaan legislatif penuh untuk jangka waktu 4 tahun dan memungkinkan terjadi adanya penyimpangan dari konstitusi. Memiliki kendali penuh di cabang legislatif dan eksekutif pemerintahan, Hitler dan sekutu politiknya memulai penindasan sistematis terhadap oposisi politik yang tersisa. Hingga akhir Juni, partai-partai lain diintimidasi dalam pembubaran itu. Pada tanggal 14 Juli tahun 1933, Partai Nasi Hitler dinyatakan sebagai satu-satunya partai politik resmi di Jerman. Hitler kemudian memerintahkan penarikan Jerman dari Liga Bangsa-bangsa sehari sebelum kematian Hindenburg pada Agustus tahun 1934. Kabinet telah mengumumkan undang-undang yang menghapuskan jabatan presiden dan menggabungkan kekuasaannya dengan kekuasaan kanselir. Secara otomatis, Hitler menjadi kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dan secara resmi diangkat menjadi pemimpin dan kanselir. Maka dia menjadi komandan tertinggi angkatan bersenjata. Dari tahun 1933 hingga dimulainya perang pada tahun 1939, Hitler dan resimnasinya memperlakukan ratusan hukum dan peraturan untuk membatasi dan mengecualikan orang Yahudi dalam masyarakat. Undang-undang antisemitisme dikeluarkan melalui semua tingkat pemerintahan. Pada 1 April tahun 1933, Hitler melaksanakan boikot nasional terhadap bisnis Yahudi. Kemudian hukum untuk pemulihan fungsi profesional publik pada 7 April 1933 telah diperlakukan. Pengesahannya memberi legitimasi atas penganiayaan orang Yahudi lebih jauh dalam struktur negara. Hukum itu menjadi penerapan pandangan bangsa Arya atau sebutan lain bangsa Jerman bagi nasi. Yaitu terkait klausal pengecualian orang Yahudi non-Arya dari organisasi, pekerjaan, dan semua aspek kehidupan publik. Pada tahun 1938 Hitler bersama dengan beberapa pemimpin Eropa lainnya menandatangani perjanjian Munis. Sebagai hasil KTT tersebut, Hitler ditunjuk oleh majalah Time sebagai Man of the Year pada tahun 1938. Kemenangan diplomatik ini hanya mempertajam keinginannya untuk memperbaharui dominasi Jerman. Nasi terus memisahkan orang Yahudi dari masyarakat Jerman melarang mereka masuk ke sekolah umum, universitas, teater, acara olahraga, dan zona Arya. Dokter Yahudi juga dilarang merawat pasien Arya. Orang Yahudi dipaksa untuk membawa kartu identitas. Pada musim gugur tahun 1938, orang Yahudi harus mencap pasform mereka dengan huruf J, yaitu Jus atau Yahudi. Pada tanggal 9 dan 10 November tahun 1938, gelombang kekerasan anti-Yahudi melanda Jerman, Austria, dan sebagian Sardetenland. Nasi menghancurkan sinagog. Tindakan vandalisme terhadap rumah, sekolah, bisnis Yahudi, dan sekitar 100 orang Yahudi dibunuh akhir-akhir ini. Sejak saat itu, penindasan terhadap orang Yahudi semakin brutal. hampir 30 ribu pria Yahudi telah ditangkap dan dikirim ke kamp konsentrasi. Pada 1 September tahun 1939, Jerman menginvasi Polandia. Sebagai tanggapan, Inggris dan Perancis menyatakan perang terhadap Jerman dua hari kemudian. Antara tahun 1939 hingga tahun 1945, Nasi dan kolaboratornya bertanggung jawab atas kematian setidaknya 1 juta kombatan. Hampir 6 juta orang Yahudi juga terbunuh. Jumlah korban setidaknya mewakili 2 per 3 populasi Yahudi di Eropa saat itu. Sebagai bagian dari solusi akhir Hitler, genosida yang diumumkan oleh rezim kemudian dikenal sebagai holokus. Pembunuhan massal dan ekskusi terjadi di kam konsentrasi seperti di Auschwitz-Birkenau, Bergen-Belsen, Daschau, Treblinka, dan banyak lainnya. Para tahanan juga digunakan sebagai pekerja paksa untuk proyek konstruksi dan memperluas kam konsentrasi. Mereka mengalami kelaparan, penyiksaan, dan kebrutalan yang mengerikan. Termasuk harus menanggung eksperimen medis yang mengerikan dan menyakitkan. Hitler mengintensifkan aktivitas militernya pada tahun 1940 ketika menyerang Norwegia, Denmark, Perancis, Luxembourg, Belanda, dan Belgia. Pada bulan Juli tahun 1940, Hitler memerintahkan pengeboman di Britania Raya atau Inggris dengan tujuan invasi. Aliansi formal Jerman dengan Jepang dan Italia secara kolektif dikenal sebagai kekuatan poros. Mereka sepakat menghalangi Amerika Serikat agar tidak muncul dan melindungi Inggris. Pada tanggal 22 Juni tahun 1941, dia mengirim pasukan besar Jerman ke Uni Soviet. Pasukan penyerang merebut sebagian besar wilayah Uni Soviet yang bernama Rusia saat itu. Tindakan itu melanggar fakta non-agresi tahun 1939 dengan Josef Stalin. Tentara Merah Uni Soviet kemudian melakukan serangan balasan dan serangan Jerman dihentikan di luar Moskow pada Desember tahun 1941. Singkatnya, sejak saat itu peta pertempuran berubah, yaitu antara Nasi Jerman dan sebuah koalisi besar. Koalisi itu mencakup Inggris yang merupakan kerajaan terbesar di dunia yang dipimpin oleh Perdana Menteri Inggris Winston Churchill. Amerika Serikat yang merupakan kekuatan ekonomi terbesar di dunia yang dipimpin oleh Presiden Franklin de Roosevelt dan Uni Soviet yang memiliki tentara terbesar di dunia dipimpin oleh Joseph Stalin. Secara militer, kekuatan Hitler menjadi semakin tidak menentu. kekuatan aliansi Poros tidak dapat mempertahankan perang agresif dan ekspansif mereka. Pada awal tahun 1945, setelah kalah dalam berbagai pertempuran, Hitler menyadari bahwa Jerman akan kalah. Soviet telah memimpin pasukan Jerman kembali ke Eropa Barat dan sekutu bergerak maju menuju Jerman dari Barat. Pada tengah malam, pada tanggal 29 April tahun 1945, Hitler menikahi pacarnya yang bernama Eva Braun dalam sebuah upacara sipil kecil di banker Berlin miliknya. Mereka lalu bunuh diri sehari setelah pernikahan pada tanggal 30 April tahun 1945. Mayat mereka dibawa ke sebuah area yang dibom di luar Reis Sancelery tempat mereka dibakar. Berlin jatuh pada tanggal 2 Mei tahun 1945. Lima hari kemudian, tepatnya pada 7 Mei tahun 1945, Jerman menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Kekalahan Hitler menandai berakhirnya dominasi Jerman dalam sejarah Eropa dan kekalahan fasisme. Konflik ideologis global baru Perang Dingin muncul sebagai akibat dari kekerasan yang menghancurkan dari Perang Dunia 2. Itu tadi kisah dari salah satu toko dunia yaitu Adolf Hitler yang terkenal kejam dan berakhir tragis. Saya berharap semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita untuk lebih mengenal toko-toko sejarah yang ada di dunia. Terima kasih. Terima kasih.